Hai semua nama gue Ewing dan di tahun 2024 masih ada aja nih kasus yang belum terpecahkan Untuk kisah nyata mengerikan kali ini gue akan baca cerita tentang sebuah keluarga peternak yang meninggal akibat sesuatu yang misterius Beberapa orang beranggapan kalau satu keluarga ini meninggal dan kebetulan aja pelakunya itu pinter banget Tapi beberapa orang lain beranggapan kalau satu keluarga ini meninggal karena dibantai oleh makhluk halus Secara beberapa saat sebelum meninggal muncul berbagai macam paranormal activity Nah sebelum kita masuk ke detail kasusnya Hai semua nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya Dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horror Kalau udah siap langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini Pada tahun 1921 ada sebuah keluarga peternak yang tinggal di desa Hinterkaifeck yang terletak di negara Jerman Keluarga peternak ini terdiri dari seorang suami bernama Andreas Guber Istrinya yang bernama Kazilia Guber Anak mereka yang bernama Victoria Gabriel Dua cucu mereka yang bernama Cecilia Junior dan Joseph Lalu seorang ART mereka yang bernama Kresenz Rieger Sedikit gambaran mereka semua tinggal di sebuah peternakan yang tanahnya cukup luas Nah tanah peternakan ini terbagi menjadi tiga area Area pertama adalah area rumah dari keluarga Hinterkaifeck Keluarganya Andreas dimana seluruh anggota keluarga itu tinggal di rumah tersebut Lalu area kedua adalah sebuah area dimana disitu terdapat kabin atau kandang Yang berguna untuk menyimpan hewan ternak, tanaman, dan juga perkebunan Lalu di area ketiga adalah sebuah area dimana keluarga peternak ini Menyimpan berbagai macam mesin peternakan mereka Kehidupan mereka bisa dibilang normal aja ya Andreas dan Kazilia ini menghabiskan banyak waktunya bekerja di peternakan Victoria dan anak-anaknya ini menghabiskan waktunya bermain di sekolah Dan kalau udah selesai mereka semua bermain di sekitaran peternakan Lalu ARTnya Kresenz itu lebih sering stay di rumah Karena dia mesti beres-beres dan jagain rumah Karena Kresenz stay di rumah Untuk kebanyakan waktu dia sering ditinggal sendirian di dalam rumah Secara anggota keluarga yang lain Pada sibuk tuh dengan tugas dan aktivitasnya masing-masing Sekali lagi ya awalnya semua orang yang ada di keluarga ini beraktivitas dengan normal Sampai pada saat musim dingin di tahun yang sama Kresenz mulai mengalami peristiwa yang aneh Pada suatu sore dia itu kayak mendengar suara ketokan ketika dia lagi bersih-bersih rumah Awalnya dia mengira suara ketokan ini bersumber dari pintu depan Mungkin di depan pintu rumah ada tamu Tapi pas dia buka pintu depan rumah ternyata gak ada orang sama sekali disana Lalu gak lama kemudian suara ketokan ini muncul lagi Dan sekarang berasal dari dalam rumah Kresenz coba tuh telusuri sumber ketokan ini Dan ternyata sumber ketokan ini berasal dari dalam tembok rumah Ingat ya dari dalam tembok rumah Bukan dari sisi lain atau sisi tembok ini Melainkan dari dalam tembok rumah Kresenz bingung dong kok bisa ada ketokan dari dalam tembok rumah Walaupun begitu Kresenz mengabaikan suara ketokan ini Karena bisa jadi ketokan ini tuh bersumber dari kayu atau batu yang ada di dalam tembok Secara ini adalah musim dingin Bisa jadi rumahnya ini yang rada-rada rusak nih ya Dia pun membiarkan suara ketokan ini dan bekerja seperti biasa Lalu beberapa hari kemudian Kresenz mendengar lagi suara-suara Tapi kali ini bukanlah suara ketokan Melainkan kayak ada suara-suara bisikan orang lagi ngobrol Dan berjalan-jalan di loteng Kresenz melaporkan temuannya ini ke majikannya Ke Kasilia dan Andreas Pas itu Kasilia dan Andreas tidak mendengar nih suara ketokan Suara bisik-bisik atau suara orang jalan-jalan di loteng Cuman demi jaga-jaga Andreas naik nih ke loteng untuk mengecek situasi Pas dia sampai di loteng yang ditemukan adalah Nggak ada apa-apa Nggak ada siapapun disana Bahkan di lotengnya itu, itu nggak ada benda apapun Jadi bener-bener ruang terbuka aja Yang nggak ada celah sama sekali untuk umpet Andreas turun lagi ke bawah Bilang ke Kresenz dan Kasilia Mungkin apa yang kamu dengar itu haluk kali Secara sekarang adalah musim dingin Mungkin ada hembusan angin yang masuk lewat celah rumah Dan membuat suara-suara aneh Walaupun alasannya Andreas ini cukup masuk akal ya Kresenz nggak begitu percaya Dia lebih percaya kalau keanehan yang dia temuin beberapa hari terakhir Merupakan gangguan dari makhluk gaib Dia bisa kekeh karena Kresenz yang lebih sering di rumah Dan yang lebih sering menemukan suara-suara aneh Nah untuk beberapa hari ke depan Setiap kali Kresenz mendapati suara-suara aneh dari dalam rumah Dia selalu aja melaporkan ke Andreas Andreas mau nggak mau ngecek tuh Dan setiap kali dicek Menurut dia, dia tidak menemukan keanehan apapun Awalnya, Andreas yang awalnya kepo Sekarang makin lama semakin keganggu Karena ya setiap kali dia lagi kerja di peternakan Dia dipanggil Kresenz, diminta untuk ngecek Hal ini terus aja terjadi Sampai-sampai ketika dimintain ngecek Andreas kayak Ayalah, apaan sih loh? Halu terus loh Udah, jangan ganggu gua kerja lagi Andreas kayak nggak percayaan nih Dari laporannya Kresenz Di satu sisi lain Kresenz semakin lama semakin risih Dengan temuan aneh ini Dan juga semakin kecewa Karena dia dicap nih sebagai orang yang halu Puncaknya adalah pada suatu malam Ketika seluruh anggota keluarganya Andreas ini lagi tidur Ketika Kresenz juga sedang berusaha Untuk tidur di dalam kamarnya Tiba-tiba aja pintu kamarnya itu Kemuka sendiri Begitu terbuka Kresenz melihat dong ke arah pintu Dia berekspektasi entah itu Andreas atau Kazilia Yang bakalan muncul Eh ternyata Nggak ada siapapun yang muncul Pintunya itu entah kenapa Tiba-tiba kebuka sendiri Dan Nggak tahu nih siapa yang membuka Kresenz sudah cukup ya Dengan segala macam peristiwa aneh ini Pas pagi harinya Kresenz bilang ke Andreas dan Kazilia Kalau dia mau resign Dia udah nggak kuat kerja disini Karena udah terlalu banyak peristiwa aneh Dan nggak ada juga yang percaya dengan dirinya Kresenz pun pergi dari pertanakannya Andreas Dan nggak pernah kembali lagi Andreas dan Kazilia Yang mendapati Kresenz tiba-tiba resign ini agak kaget ya Terlebih lagi Kresenz sudah kerja lama dengan mereka Dan mereka itu terbantu banget dengan kehadirannya Kresenz Begitu Kresenz resign Otomatis beban kerja keluarganya Andreas dan Kazilia ini bertambah dong Nah selama 6 bulan selanjutnya Keluarganya mereka itu bener-bener sibuk Mood mereka juga agak sedikit senggol bacok Karena sekarang semuanya tuh super sibuk Ngurusin peternakan Anak-anak Cucu mereka Dan juga pekerjaan rumah Walaupun begitu di periode waktu ini juga Nggak ada satupun keluarga yang mendengar suara-suara aneh Hal ini bisa terjadi Karena entah karena saking sibuknya ya Mereka jadi nggak notice Atau emang Kresenz aja Yang kemarin-kemarin tuh halu Sampai Andreas yang sekarang mengalami peristiwa aneh Pada suatu pagi Andreas ini seperti biasa Bangun tidur Pas itu seperti neutralitas dia sehari-hari Dia pergi ke belakang bangunan peternakan Untuk mulai bekerja Pas lagi jalan Dia ngeliat ada jejak kaki yang terbentuk di atas salju Yang sumbernya itu dari dalam hutan Nah itu tuh jejak kakinya tuh jalan Menuju ke dalam peternakannya Andreas langsung deg-dega nih Karena Kalau ada jejak kaki ini Besar kemungkinan Tadi malam Ada orang yang berusaha Masuk ke dalam peternakannya Untuk lebih memastikannya lagi Andreas mengelilingin peternakannya Dan pas itu Dia tidak melihat Adanya jejak kaki orang Yang keluar dari peternakan Andreas berkesimpulan Siapapun penyusupnya Berarti dia masih ada Di dalam rumah Andreas pun langsung memeriksa seluruh isi peternakan Dan rumah Dia juga memeriksa inventory peternakan Karena siapa tau dia baru aja kemalingan Hasil dari pemeriksaannya Andreas adalah Tidak ada barang yang hilang Semuanya masih terlihat sama Terlebih lagi Tidak ada penyusup di rumahnya Andreas sudah memeriksa seluruh kamar Seluruh sudut Ruangan Peternakan bahkan juga ke loteng Gak ada sama sekali penampakan orang yang mencurigakan Andreas bingung Kok bisa ada jejak kaki orang Tapi gak ada orangnya Andreas pun pergi menuju ke peternakan tetangganya Yang jaraknya kurang lebih 500 meter Tangganya ini bernama Lorenzo Pas Andreas bertemu dengan Lorenzo Andreas nanya dong ke Lorenzo Kayak Apakah kamu semalam atau tadi pagi pergi ke peternakan? Weh Lorenzo menjawab Enggak tuh Semalaman kemarin sampai pagi ini aja Masih terus di rumah aja Setia di rumah Andreas makin bingung nih Berarti Jejak kaki tadi tuh Jejak kaki siapa ya? Andreas selalu menceritakan Seluruh keanehan yang terjadi di rumahnya Beberapa bulan terakhir Mulai dari suara-suara ketokan Suara misteris di loteng Dan juga jejak kaki Yang baru aja dia temukan Lorenzo yang mendengar Andreas Bilang Well Bisa jadi Beneran ada penyusup nih Di rumah lo Lo mau gak minjem senapan gue Buat jaga-jaga aja Walaupun tawaran dari Lorenzo ini cukup masuk akal ya Andreas kayak menolak pertolongan dari Lorenzo Andreas berterima kasih Pamit Dan balik lagi ke peternakannya Melakukan rutinitasnya Beberapa hari kemudian Istrinya Andreas Ya si Caselia Bilang ke seluruh anggota keluarga Bahwa Bakalan ada orang nih Yang mau bekerja sebagai ART Ini merupakan berita baik Karena akhirnya Ada lagi nih Orang yang mau bantuin pekerjaan rumah Nah ART mereka yang baru Bernama Maria Baumgartner Beberapa minggu kemudian Persisnya pada tanggal 31 Maret Tahun 1922 Maria sampai nih Di peternakan keluarganya Andreas Datangan Maria Ini disambut baik Oleh keluarganya Andreas Yang mereka tidak ketahui adalah Justru pada hari itu Tragedi misterius Terjadi Keseluruh anggota Keluarganya Andreas Sebelum gue lanjut lagi ke cerita selanjutnya Gue punya beberapa pertanyaan nih buat lo Lo tau kan di channel Ewing HD Ini gue live streaming email berhantu Walaupun live streaming email berhantu ini seru banget Karena lo bisa melihat dan menebak penampakan hantu Acara ini tuh ya Sayangnya jarang banget dilakukan Bahkan mungkin cuman sebulan sekali aja Nah apa jadinya Kalau kita live streaming hampir setiap hari Apa jadinya Kalau kita nih Ngobrol langsung hampir setiap hari Apa jadinya Kalau kita bermain game horror Hampir setiap hari Kalau jawaban lo adalah Yes Gue mau bang Well Gue punya kabar baik nih buat lo Sekarang gue punya channel youtube Yang namanya Ewing XP Di channel youtube Ewing XP Kita bakalan live streaming Ngobrol bareng Bermain game bareng Bahkan juga seru-seruan bareng Dan ini bukanlah live streaming biasa Dimana lo tuh nontonin seorang youtuber bermain game Enggak cuy Enggak 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 ya Live streaming ini bisa dibilang sangat interaktif Karena lo bisa gangguin gue Contohnya adalah seperti ini nih Dalam sesi live streaming ini Gue lagi bermain salah satu game horror terbaik di dunia Yaitu Alarm Wake 2 Pas momen ini Gue lagi berjalan sendirian tuh Di hutan angker Sebagaimana yang lo tau Jalan-jalan di hutan angker Sendirian itu deg-degan banget Eh pas lagi jalan-jalan Tiba-tiba aja Ada salah satu penonton gue Yang isengin gue Gue mau lo perhatiin baik-baik Nah kalo lo sekiranya ingin melihat gue live streaming Ngobrol langsung Main game bareng Atau sekedar seru-seruan Langsung aja kunjungin channel Ewing XP Linknya ada di deskripsi Dan karena tadi adalah acara live streaming Yang bakalan seru Dan idealnya ditonton ketika sedang live Gue sarankan banget lo Untuk subscribe Lalu juga nyalain notifikasinya Lo bisa sih nonton tayangan ulangnya Ada kok Tapi percaya deh Acara ini itu didesain untuk dinipati Pas lagi live streaming So lo gak bakalan rugi Kalo lo subscribe Dan nyalain notifikasinya Sekali lagi Kunjungin youtube Ewing XP Linknya ada di deskripsi Subscribe Lalu nyalakan notifikasinya Sekarang kita lanjut lagi nih ceritanya Pada tanggal 1 April tahun 1922 Sekitaran jam 10 pagi Seorang teknisi yang bernama Albert Hofner Itu mendapatkan jadwal Untuk berkunjung Ke pertanakannya Andreas Diketahui ya Beberapa minggu sebelumnya Andreas ini udah booking Albert Untuk memaintenance Mesin peternakannya Begitu Albert hadir di pertanakannya Andreas Dia notice Kok ini sepi banget ya Ini kok gak ada yang nyambut gua Ini Andreas pada kemana nih Dia coba kelihatan rumah Dan gak kelihatan ada aktivitas apapun Setelah nunggu kurang lebih 1 jam Albert masuk tuh Kedalam area Tempat dimana Andreas Menyimpan mesin peternakan Albert nekat masuk aja Karena nanti sore Dia juga ada jadwal lagi nih Untuk betulin mesin Di peternakan lain Kalo kelamaan nunggu Nanti-nanti Jadwalnya itu bakalan berantakan Yaudah deh Albert mulai membetulkan Mesin peternakannya Andreas Sekitaran 4,5 jam kemudian Albert menyelesaikan pekerjaannya Pas itu juga Dia sadar Ini peternakannya Andreas Gak ada orang sama sekali loh Dari awal gua kerja Sampai selesai Selama 4,5 jam Gak ada yang nyambut gue Albert merasa ini agak aneh Karena Tumben nih Gak seperti biasanya Cuman dia kayak bodo amat Mungkin keluarganya Andreas Lagi pada keluar kota kali Pada pergilah pokoknya Albert pun beres-beres Dan pergi ke peternakan selanjutnya Nah selama beberapa hari ke depan Albert cerita-cerita dong Ke peternak yang lain Tentang perasaan aneh dia Ketika bekerja Di peternakannya Andreas Ceritanya Albert ini Sampai itu Ke kupingnya Lorenzo Tetangganya Andreas Pas itu Lorenzo keluar rumah Dan notice Kalo cerobong asap Di peternakannya Andreas Kok gak nyala ya Tumben banget nih Ini kan lagi musim dingin Masa iya mereka Tidak menghangatkan diri mereka Di dalam rumah Lorenzo Lalu mengutus Kedua anaknya Untuk Coba deh Pergi ke peternakannya Andreas Cek aja Pas dua anaknya Lorenzo Sampai di peternakannya Andreas Mereka coba ketok pintu Tapi Gak ada jawaban Sama sekali Mereka juga coba pintunya Tapi seluruh pintu Di peternakan Itu dikunci Mereka juga merasa Peternakannya Andreas Itu kayak Terlalu sepi Kayak gak ada orang Sama sekali Dan sepinya ini Itu kayak Sepi-sepi Creepy Sepi-sepi Aneh lah Karena gak berani lanjutnya Mereka berdua pulang Dan melaporkan temuan ini Ke Lorenzo Lorenzo bersama dengan Dua peternak lain Ini yang sekarang nih Pergi ke Peternakannya Andreas Mereka bertiga Juga pergi sambil Berpekal senapan Buat jaga-jaga Pas sampai di peternakannya Andreas Mereka bertiga Itu menjebol Gembok yang ada Di ruangan mesin Mereka masuk Dan disana mereka Tidak menemukan Hal aneh Mereka lanjut lagi tuh Masuk ke dalam area Peternakan Di sebuah ruangan Yang dipenuhi oleh Jerami Pas mereka lagi masuk Ke dalam ruangan ini Lorenzo Kayak kesandung Kayak berasa Diselengkat Lorenzo coba Cari dong Apa nih Yang baru aja Menyebabin dia Kesandung nih Pas dia lihat Ternyata Yang menyebabkan Dia kesandung Adalah Taki manusia Lorenzo coba Angkat nih Tumpukan jerami Dan ternyata Yang ada di dalam Tumpukan jerami ini Adalah Tubuhnya Andreas Gazilia Victoria Dan Cecilia Torenzo Dan dua orang Pertanak lainnya Pada kabur Doang keluar Karena mereka baru aja Nemu Empat mayat nih Pas itu Mereka langsung Melaporkan Polisi Singkat cerita Polisi datang Dan langsung Melakukan oleh TKP Dan juga Investigasi Ternyata Dari hasil pemeriksaan Selain jenazahnya Andreas Cecilia Cecilia Dan Cecilia Polisi juga Menemukan jenazahnya Maria Dan Joseph Di kamarnya Masing-masing Total Sekarang ada 6 jenazah Ditemukan Nah Dari hasil otopsi Menyebutkan Bahwa Seluruh korban ini Dibunuh Pada tanggal 31 Maret Tahun 1922 Yang artinya Persis hari Dimana Maria ART nya Andreas Yang baru Itu baru dateng Baru mulai Kerja sehari Eh Tau-tau Mereka semua Satu keluarga itu semua Dibunuh Termasuk juga Maria Selain itu juga Kebanyakan dari mereka Meninggal karena Kepalanya dihancurkan Oleh Sebuah Cangkul Yang ngerinya adalah Dari hasil olah TKP Polisi menemukan bahwa Seluruh korban Somehow Dibunuh Di area Peternakan Kayak seakan-akan Satu persatu Anggota keluarganya Andreas Itu kayak Terhipnotis Masuk ke dalam Area Peternakan Lalu Kepalanya Dihancurkan Selain itu juga Si pelakunya Setelah menghabisi 6 anggota keluarganya Andreas Dia gak langsung kabur Dia malah Stay dulu Di dalam rumahnya Andreas Pelakunya itu kayak Makan Minum Mandi Ngasih makan Hewan ternak Berkebun Dan lain sebagainya Dia kayak tinggal dulu Di rumahnya Andreas Walau-walau Dia baru aja Membunuh mereka Dan ada banyak Jenazah Di dalam rumahnya Andreas Yang lebih aneh lagi adalah Walaupun pelakunya Sempat tinggal di rumah Selama beberapa hari Polisi Tidak menemukan Jejak Apapun Jadi polisi Menemukan ada Tanda-tanda kehidupan Tapi tidak ada Tanda-tanda orang Yang hidup disitu Rumahnya Andreas Ini kayak Bersih banget Kayak terlalu bersih Jejak-jejaknya tuh kayak Jejak yang ditemukan tuh Cuman jejak keluarganya Andreas Aja Gak ada jejak orang lain Tapi Bukti kehadiran orang lain Itu ada Lalu juga Dari hasil interogasi Lorenzo Dan seluruh anggota keluarganya Semuanya tuh Memiliki alibi yang kuat Bahkan Albert yang sempat datang Untuk memperbaiki Mesin peternakan Itu juga Memiliki alibi yang kuat Mereka tidak memiliki motif Untuk membunuh Keluarga Andreas Dan kalaupun motifnya Adalah harta Well Uang dan perihasannya Keluarganya Andreas Itu masih tersimpan rapi Di tempatnya Tidak diambil sama sekali Dikarenakan polisi Yakin Kalau ada pelakunya Tapi Gak ada Jejak pelakunya Dan tidak berhasil juga Mengumpulkan bukti Ataupun jejaknya Kasus pembunuhan Di peternakannya Andreas Yang berada di Hinterkaifek Menjadi Untuk Beberapa ada yang menganggap Kalau pembunuhan ini Dilakukan oleh Makhluk gaib Beberapa lagi Ada yang beranggapan Kalau ini adalah Kejahatan yang sempurna Walaupun begitu Semua orang yang beranggapan ini Setuju bahwa Ini adalah Salah satu Kasus misterius Yang masih belum terpecahkan Sampai Sekarang So itu tadi adalah Kisah nyata mengerikan Tentang satu keluarga Yang dibantai oleh Seseorang Atau Sesuatu Yang misterius Gue mau berterima kasih Bahat buat lo semua Yang udah nonton video ini Dari awal Sampai habis Terutama juga kepada Member dari Anti Halu Halu Club Yang mau ikutan join membership Anti Halu Halu Club Klik aja tombol join Di bawah ini Atau link yang ada Di deskripsi Kalau sekiranya lo masih butuh Spun video horror Lo bisa kunjungin video Yang ada di sebelah kanan Atau channel Ewing XP Dimana gue bakalan Live streaming Hampir setiap hari Terakhir nama gue Ewing Dan sampai jumpa lagi Di kasus mengerikan Selanjutnya Good night